Halo semuanya, balik lagi sama gue Denny Main lagi dan ya, setelah minggu lalu kita ngebahas bending nggak untuk PES 2021 dan kali ini, kali ini banyak banget yang nge-request untuk gue bahas game yang satu ini tentu aja, bukan lawannya tapi temennya PES tentu aja ini adalah Viva Mobile tapi ini adalah update untuk session yang ke Viva 22 kalau nggak salah katanya begitu gue pribadi bukan pemain Viva jadi video ini tujuannya juga bukan untuk nge-judge bagaimana cara main gue, oke atau nggak tapi video ini tujuannya adalah untuk membahas sebagus apa grafis yang ditawarkan oleh Viva untuk versi mobilnya dan di settingan yang paling tinggi gue kali ini seperti biasa masih menggunakan iPad Pro M1 jadinya bisa di setting paling tinggi ya bukan deh, sombong oke, kita langsung aja kita akan lihat dulu beberapa pilihan ya pertama kita grafisnya kita akan cek dulu grafisnya ada di Ultra dengan resolusi tinggi dan juga frame rate di 60 fps pastinya ini adalah settingan grafis paling tinggi yang bisa didapetin di Viva udah, apalagi post effectnya tinggi penontonnya tinggi, efek UInya tinggi kita simpan aja baiklah, nggak bakal keberatan sih insyaallah lalu juga nah, ini yang menarik di Viva Mobile ternyata gue cari-cari bisa ada dua jenis file suara yang pertama itu efek suara stadion jadi kayak misalnya crowd segala macam-segala macam penyebutan pemain gitu ya kalau kita nge-golein nanti crowdnya tuh manggilin pemain tuh, keren banget dan juga ada komentator komentatornya ini ada banyak bahasa yang gue download bahasa Inggris bukan bahasa Wibu oke sekarang kita akan masuk ke game yang pertama gue akan coba untuk latihan dulu buat ngeliat seberapa bagus grafisnya ketika latihan oke, ini sebenernya latihan ya tapi ternyata latihan-latihan pertandingan jadi kita liatin aja ya iya grafisnya tuh kayak begini pak menurut gue ini dia punya grafis yang lumayan detail gitu dengan rumput-rumput yang juga sekali lagi lumayan detail oh Bonaventura mantap sekali iya Werner Timo goal iya 60 fpsnya berasa dan bisa kita ganti dan liat mukanya Werner disini ya keliatan kalau misalnya rambutnya ini lumayan lebih detail ketimbang PES 2021 yang minggu lalu udah kita mainin ya oke disini kamera bisa diubah dengan mencet tombol gambar kamera yang ada di kanan atas nice banget iya dan shadow kalau mau dibahas tentang shadow alias bayangannya ini juga lumayan detail ya urusan bayangan goal kita pindah lagi biar lebih keliatan lagi mukanya Werner iya dan buat sablonan logo sponsor dan juga emblem disini juga terlihat kalau lebih detail dan lebih bagus gitu karena memang sponsornya emblemnya juga semuanya license alias punya lisensi ya ketimbang si rivalnya itu ya kalau rivalnya kan lisensinya gak banyak ya oke ini latihan ya jadi kalau misalnya ngegoleinnya gampang wajar nanti gue akan coba main online iya goal lagi lah ha 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 Warner lagi ya nice lah tuh kayak begini penontonnya kalian bisa lihat kalau penontonnya dia punya dia pakai strategi atau cara yang sama kayak yang dipakai oleh PES yaitu dengan memakai satu aset di copy berkali-kali supaya gak ngeberat-beratin storage dan juga performance dari perangkat device-nya ini ya jadinya kayak begitu pak itu cerdas sih karena penonton juga gak perlu yang detail-detail amat gimana-gimana kan ya kecuali di PC high-end atau di konsol yang harus yang bisa render penonton satu-satu barulah ya lapangannya juga efek grafis hitam-hitam itu bikin si lapangannya jadi seperti memiliki tekstur yang lebih tinggi ya ketimbang si PES cuma menurut gue sebenarnya kalau misalnya nanti kita lihat oh dari dekat tekstur lapangannya itu sesungguhnya juga gak beda jauh sama gitu ya alias kurang dalam lah teksturnya oke tembak kuagliarela kita lihat mukanya kuagliarela kayak gimana oke nice disana juga tetap ada kameramen yang sama seperti PES dia statis begini aja gitu gak ada yang lainnya lagi gak ngapa-ngapain dia ya security juga statis cuma yang ngebedain adalah kita punya bench alias kursi pemain cadangan di sebelah sana ya kelihatan beda stadion sepertinya akan beda juga nih apa namanya layout lapangannya sekali lagi ini latihan jadinya masih gampang banget ya oke bendera AC Milan disana kelihatan which is nice touch gitu ya kalau gak salah penontonnya kalau tadi kita lihat penontonnya itu pakai baju warna putih karena mereka nonton di stadion home stadion kandangnya kita nih nah nanti kalau misalnya kita lagi pakai jersey yang home yang merah penontonnya juga akan ganti jadi merah bajunya masuk lagi itu kan putih-putih penontonnya ya penontonnya juga pakai teknik yang sama sekali lagi dua dimensi sebenarnya tapi dikasih tekstur bayangan warnanya hitam gitu ya biar dia mengesankan tiga dimensi padahal sebenarnya tidak oke kayak gitu ganti pemain juga ada adegan seperti itu which is very good ya jujur aja gue bukan pemain FIFA mobile tapi melihat ini gue jadi sepertinya akan lebih banyak main FIFA ketimbang main PES ya di mobile ya Murray lagi Murray go lagi oke nah stamina juga sama ya stamina nya kalau misalnya dia udah merah larinya tuh jadi lambat banget gitu ya sama kayak di konsol satu lagi yang gue rasain adalah animasinya emang beda beda level ya sama PES animasinya lebih banyak disini waduh full time itu tadi pertandingan offline lihat jenggotnya dan rambut keritingnya itu teksturnya berasa gak yang cuma dikasih dual tone warna yang berbeda sekarang gue akan coba main pertandingan online bagaimana kualitasnya kalau kita main pertandingan online oke pertandingan online kali ini kita melawan PSG dan ini akunnya namanya Irawan ya kayaknya orang Indonesia juga oke halo Irawan siapa tau dia nonton juga ya ada entrance scene seperti ini untuk FIFA Mobile season 22 ini oke lihat meskipun entrance scene nya ditutupin ya sama formasi sayang banget padahal kalau gak ditutupin bagus ya oke kick off disini ini online ya jadi gue lagi lawan Irawan ya apakah ini Irawan Sobat HP oh itu Irawan mohon maaf Rain Adelaide ya disini baru skill gue yang busuk ini terlihat busuknya ya oke masuk Timo Werner ya kayak gitu nah penontonnya disana kelihatan banyak dan penontonnya juga tetap bergerak dengan teknik yang sekali lagi opas ya aduh gaya-gayaan nah tombol sprint di FIFA 22 FIFA Mobile ini juga sekaligus berfungsi untuk tombol skill jadi kita bisa kalau kata anak-anak pass rental itu katanya tombol jurus FIFA itu pakai jurus katanya performasinya sama dan kita juga bisa memantau kualitas ping kita jadi latensinya bisa dilihat disana ada di atas 100 millisecond terus ya ini masih bagus biasanya sampai 300-400 meskipun masih playable gue belum pernah ngerasain tidak playable ya di ping yang tinggi masih oke lah wow kita lihat mukanya Konate dari dekat ya ini mukanya Konate bayangannya juga bagus meskipun bayangannya kepisah tapi bayangannya dari keteknya kepisah gitu ya nanti gue bikin slow-mo lah nice gue suka banget really really like how FIFA bagaimana FIFA itu bikin button kamera itu dedicated gitu ya bagus banget jadinya suka-suka kita lah kapan mau ngeliat detail kapan mau ngeliat gak detail aduh foldnya disini oke oke paru waktu ya nah kelihatan kan kalau lapangannya berasa lebih ada tekstur padahal sebenarnya kalau di zoom lagi itu sama aja kayak PES ya itu teknik yang bagus menurut gue karena dia pakai pewarnaan warna hitam yang banyak ya di lapangan yang membuat seakan-akan tuh ada bayangan dari rumput padahal sebenarnya gak ada ini Mas Irawan ini jago banget ya main bolanya ya ajarin saya dong Mas Irawan kalau Mas Irawan nonton video ini oh my god goal lagi 2-1 Irawan ya nice oke kita lihat reviewnya lagi kayak begini reviewnya nah jaring-jaring gawang itu gak ada bayangannya wih kenapa ini dikasih kayak begitu aduh oke goal lagi kasih emote GG hehehe bisa kasih emote ya gak apa-apa GG top udah gitu aja atau bisa kita bisukan ya kalau misalnya bete sama orangnya nah oke oh itu bisu suarakan oke GG lagi lah gak apa-apa biar seneng nice GG nah endgame-nya juga keliatan kayak begini gitu kalau misalnya ada eee ensin apa sih ini istilahnya jadi ada adegan berakhirnya kayak gini nice banget menurut gue secara grafis memang bisa dibilang comparable bisa tapi FIFA 22 ini punya keunggulan yang menarik ya kayak tadi ini oke gue akan lihat set konate tadi goalnya nah ini replaynya keliatan kayak begini ya good tuh lihat rumputnya kalau sebenernya dia rumputnya gak bukan tekstur tapi pewarnaan aja tapi bisa gak sih efek yang beda gitu sama sih gue akan coba goalnya Werner dia pertama kali ya ngasirawan ya oke kayak gitu goalnya keliatan nah tuh penontonnya banyak bisa keliatan juga drawing distance-nya ujung lapangan ke ujung lapangan masih keliatan nice juga dan sekali lagi emblem tablonan dan juga apa namanya sponsor yang ada di dada itu keliatan cukup baik oke itu aja video beningga kali ini video kali ini membuktikan kalau FIFA Mobile 2-2 itu ternyata emang bening dan menurut gue sih menurut gue ya dia lebih bening daripada PES 2021 ya tentu aja menurut gue dengan animasi yang lebih oke juga dengan tombol-tombol yang menurut gue lebih baik dan satu lagi ya yang paling penting itu adalah UI alias user interface tombol-tombol di menu-nya itu ini ya di menu sini itu jauh lebih lebih mudah dimengerti dipahami ketimbang PES 2021 menurut kalian gimana setuju gak sama pendapat gue kalau FIFA Mobile ini emang punya grafis yang bening bagus dan menurut gue salah satu atau bisa dibilang adalah grafis yang terbaik di mobile untuk game sepak bola I don't know what do you think tulis di kolom komentar dan itu aja ya yang belum subscribe silahkan subscribe gue udah ngeri main lagi pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati